Selain menjadi posko krisis center Polda Jambi, Heli Baharkam Polri Bel 421 SPREG P3001, Koni Merangin juga telah dijadikan emergency rescue untuk penanganan pertama jika korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Dr. Gigi Soni Propesma mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan dokes Polda Jambi, pihaknya langsung menyiapkan lokasi pertolongan untuk korban helikopter dan juga mempersiapkan dokter spesialis untuk nantinya memeriksa kondisi korban kecelakaan jatuhnya helikopter milik Polda Jambi. Karena besok evakuasi mulai jam 8, jadi ada beberapa tempat yang sudah kita siapkan untuk mengobservasi dan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dalam penanganan musibah ini. Artinya tidak lagi dibawa ke rumah sakit? Kita lihat hasil besok, karena ada 5 dokter spesialis, 2 dari Polda, 3 dari Rumah Sakit Koranel Adunjani. Biar hasil pemeriksaan besok yang menentukan tindak lanjut, apa yang mesti kita berikan penanganan terhadap pasien-pasien yang bakal kita terima besok dari evakuasi. Roma dan Cerbita Kasal, TVI Jambi melaporkan.